Kita lihat sesuatu pemain dari Kalteng Putra yang dilatih oleh Gomez Oliveira. Iya, masih di lini tengah Yunko akan bermain dengan Gede Sukadana dan Fajar Handika. Dan di depan masih mengandalkan trio Pak Abol, Patrick Wanggai dan juga Diego Kampos. Agak sedikit lebih menyerang posisi Yunko kalau kita lihat di skema ini dengan formasi 4-2-3-1. Iya, sementara sudah kita saksikan sesuatu pemainnya, langsung kita bandingkan di Gebal United dan dilatih oleh Stefan Kugura. Iya, di lini tengah sekarang ada Fadil, kemudian Vano dan juga ada Paulo Sergio. Kita lihat bagaimana posisi yang ada di lini depan. Spaso kemudian juga akan didukung oleh Yabe Sroni. Polo 4-2-3-1 yang saya pikir akan banyak bergantung. Jangan kalinya akan dilakukan oleh Paulo Sergio. Tidak, betul! Goal! Sing main-main pemirsa di mana sambil tebang Riki, Riki, Riki Vazirin. Berhasil mempaskan menjadi 0-1. Kata Putra tertinggal dari tamunya Bali United. Dalam pertandingan yang berlangsung di stadion Sultanah Pembatul Yogyakarta dalam Shopee Liga 1 sore hari ini. Ya, pandai tadi seorang Riki Vazirin dalam memanfaatkan ruang. Kita lihat tidak ada marking yang dilakukan terhadap Riki Vazirin tadi. Saat William Paceco berdual dengan Rafael Gopin, justru Riki Vazirin yang terlepas dari pengawalan dan berhasil mempahatkan corner dari... Rizky Dwi bersiap-siap dengan tendangannya. Rizky Dwi... Sebuah umpan yang sangat baik ditaruh ke tiang jauh oleh Rizky Dwi. Dan pemain yang selalu tersenyum, pemain yang selalu lusannya melebarkan bibirnya. Ya, sebuah skema yang baik dilakukan dari posisi set-piece dan saya yakin ini sudah dilakukan di latihan. Bagaimana semua pergerakan para pemain Kata Putra mengarah ke tiang dekat, mengarah ke gawang yang lebih dekat. Sehingga posisi di belakang menjadi kosong dan itu yang menjadi target dan ada Ferry Pahabol di sana. Ya, Paulo Sergio. Tapi malah memulai karir semionnya di tim Sporting B. Bula dilakukan. Oh, pahaya deh. Goal! Lagi, 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 lagi bola mati. Yang menjadi awal dari tujitnya gol dan dipertandingkan Kata Putra menghadapi Bali United. Dan kali ini, William, William, William Pacheco. Yang membuat skor menjadi 1-2. Kata Putra tertinggal dari Bali United. Ya, sudah kita bilang, sebetulnya membawa set-piece atau proses bola mati bisa menjadi anjaman buat kedua tim sebenarnya. Ingat dua gol awal yang terjadi dari bola mati. Dan kali ini, terjadi lagi bagaimana William Pacheco memanfaatkan. Sebetulnya bola yang diarahkan oleh Gunawan tadi tidak langsung ke gawang. Dan ini tidak diantisipasi oleh para pemain Kata Putra. Mereka hanya melihat bola tanpa melakukan pengawalan tadi terhadap William Pacheco. Baik ke Rumeri, baik ke Rumeri, ada OV atau Pak Patrick Wangkai. Patrick, Patrick, dan Anthony Putra. Goal! Sebuah serangan balik yang cepat. Sebuah serangan balik yang memang menjadi andalan untuk bisa membongkar pertandingan berapa dari Bali United. Dan pemain pengganti, super top bernama Anthony Putra Lugloho. Pembangsa menjadi 2-2 ketika umpan yang sangat enak, umpan yang sangat baik, dan umpan yang sangat cantik dari Patrick Wangkai. Ya, kerjasama dari dua pemain, Patrick Wangkai dengan Anthony Putra. Kita lihat bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Patrick Wangkai tadi. Dia berhasil mengalabui beberapa defender sebelum akhirnya melakukan umpan. Dan memlepaskan passing, tidak melakukan finishing seorang. Lugum, selesai. Luang terakhir, Wasiat Has, mula. Untuk sejuta bulan tadi, dan benar sekali. Hasil dua-dua adalah hasil dari Kalteng Putra menghadapi Bali United di Stadion Sultan Agung Bantul, Ceggarda.